Persebaya Surabaya menelan kekalahan beruntun keduanya di kandang sendiri atas Rans Nusantara 2-1 dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-10. Setelah pekan lalu dibantai 3-0 oleh PSM Makassar, pekan ini Persebaya menjadi pesakitan di hadapan supporternya sendiri. Kekalahan ini jelas memicu kemarahan supporter Persebaya Bonek. Padahal Persebaya sempat unggul 1-0 di babak pertama namun terkena comeback 2 gol di babak kedua. Kemarahan bonek ini bisa dikatakan puncak dari ketidakpuasan para supporter Persebaya terhadap tim dan manajemen. Sejak awal musim para supporter sudah pesimis dengan manajemen dan tim dengan dijualnya pemain-pemain kunci musim lalu seperti Riki Kambuaya dan Tasei Murukawa. Apalagi dengan hanya mengandalkan pemain-pemain muda yang minim pengalaman hal tersebut dilihat tidak cukup oleh para supporter untuk mengarungi BRI Liga 1 musim ini. Dan puncaknya bisa dilihat di akhir pertandingan para supporter bonek Persebaya Surabaya masuk ke lapangan dan menghancurkan apapun di lapangan. Ini pasti menjadi kerugian sendiri bagi Persebaya selain kekalahan tersebut pastinya tim Persebaya akan dijatuhi sanksi berat oleh Komdis. Semoga apa yang dilakukan oleh bonek bisa menjadi pembelajaran juga untuk manajemen Persebaya dan tim untuk segera berbenah jika tidak ingin tim kesayangan mereka bermain di Liga 2 musim depan.